Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa PKTV? Semoga Anda masih kuat menjalankan ibadah puasanya. Menjelang berbuka puasa, setiap hari kita menemani Anda dengan program SIAR. Dan setiap hari pula kita mengangkat berbagai macam topik dan tema yang menguatkan kita atau tema-tema yang memberikan keilmuan kepada Anda sekalian untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lebih baik lagi. Nah, pemirsa PKTV yang berada di manapun Anda berada yang menerima SIARAN PKTV di Samarinda, di Tenggarong, maupun di Kutai Timur. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita benar-benar kita jalankan dengan baik. Dan ini adalah salah satu program yang kita bersembahkan untuk Anda semua menjelang berbuka puasa. Baik, pemirsa PKTV, pada SIAR kali ini kita mencoba mengangkat tema yaitu makanan halal dari sembelihan yang halal. Nah, ini jarang-jarang kita bahas, Alhamdulillah. Saat ini kita mencoba membahas sesuatu yang sederhana tapi sangat penting. Karena kalau kita tidak tahu, maka kadang ada muncul keraguan. Nah, ini kita coba tanya-tanya nanti kepada Pak Ustadz yang kita undang pada sore hari ini. Kita mengundang Ustadz Ahmad Toyib. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di PKTV. Ya, baik, pemirsa PKTV, kita sebelum banyak-banyak pertanyaan yang lain ya, mungkin kita akan bertanya dulu tentang makanan atau kan ini berhubungan dengan hewan ini nanti ini. Ya. Ya, sebelumnya mungkin berikan prolog dulu untuk mengawali diskusi kita atau kajian kita pada sore hari ini. Nanti sambil kita akan tanya-jawab. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Pemirsa PKTV yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah, dalam keempatan kali ini ada diberikan kepercayaan untuk membahas tentang makanan halal yang kita dapatkan dari sembelian halal. Yang mana pada bulan Ramadan ini Allah SWT telah menjanjikan kepada kita, dari inti bulan Ramadan itu sendiri adalah supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Termasuk dari bagian takwa itu sendiri adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Salah satu bentuknya adalah dengan memperhatikan apa yang masuk ke dalam lambung kita. Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun, ayat yang kelima puluh satu. Alhamdulillah, minat syaitanirrojim. Ya ayah rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu soliha. Wahai para rusul, makanlah makanan yang baik dan beramal solihlah. Kalau kita perhatikan, dari ayat ini secara sekilas mungkin mengandung makna yang biasa saja. Wahai para rusul, makanlah yang baik dan beramal solihlah. Tapi kalau kita ada buri, kita renungkan lebih mendalam lagi dari makna ayat ini, mengapa para rusul diperintahkan untuk memakan makanan yang baik kemudian beramal solih? Karena ada erat kaitannya antara makanan-makanan yang baik dan beramal solih. Yang mana seseorang akan kesulitan bahkan tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan solih jika dia tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam lambungnya dari makanan-makanan yang haram. Nah, dengan demikian, kita perhatikan dari makanan-makanan yang haram agar jangan sampai masuk ke dalam lambung-lambung kita. Pemirsa PKTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari makanan yang halal yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi penentu seseorang untuk bisa melakukan amalan-amalan solih. Bahkan setingkat para rusul diperintahkan untuk memakan makanan yang solih sehingga mereka bisa melakukan amalan-amalan solih. Ada satu kisah yang bisa kita perhatikan dari kisahnya seseorang yang baik yang bernama Mubarak. Jadi Mubarak ini, dia adalah seorang pekerja di sebuah kebun, kebun delima, buah delima. Ya, dia bekerja di kebun milik seorang ulama besar yang ada pada saat itu. Bahkan dia adalah seorang kodi. Suatu ketika, pemilik kebun meminta kepada Mubarak untuk diambilkan beberapa buah delima. Kemudian, dihidangkanlah buah-buah delima itu kepada pemilik kebun. Ketika dicoba, ternyata buah delima itu tidak ada yang manis. Asam semuanya. Marah pemilik kebun ini. Kamu ini bagaimana? Saya minta buah delima yang baik, yang manis. Kau bawakan aku buah delima yang asam. Ya. Apa jawab Mubarak? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang asam. Saya tidak pernah nyoba. Loh, kamu tidak pernah nyoba? Iya, saya tidak pernah nyoba, Tuhan. Loh, kamu bekerja di sini bertahun-tahun dan kamu tidak pernah mencoba buah delima ini. Apa yang dikatakan oleh Mubarak? Anda menugaskan kepadaku untuk menjaga kebun buah delima, bukan untuk mencicipi buah delima. Apa yang terjadi, pemirsa sekalian? Pemilik kebun itu sadar bahwa Mubarak ini adalah orang yang soleh. Ya, akhirnya apa? Dia tawarkan anaknya untuk menikah dengan Mubarak. Dan ternyata anaknya juga seorang wanita yang soleh. Kemudian, menikahlah Mubarak, pemuda yang soleh, dengan anaknya yang wanita yang soleh. Dari laki-laki yang soleh, dari wanita yang soleh, lahirlah anak yang lebih soleh lagi. yakni yang kita kenal dengan Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Orang yang soleh, wanita yang soleh, melahirkan anak yang soleh. Dari rahim yang taat, lahirlah anak yang lebih taat lagi. Ini menjadi permasalahan kita pada saat ini, yang mana seorang tidak memperhatikan tentang soleh dan kesolehah dari pasangannya, sehingga kita dapatkan banyak permasalahan di masyarakat. Kita lihat banyak generasi-generasi yang kurang soleh, kalau tidak bisa dikatakan tidak soleh. Di dalam tempat saya bertugas di KUA Buntang Utara, sebelum menikah, biasa ada pembekalan, Pak. Jadi diberikan pembekalan, termasuk diantaranya adalah latihan membaca Al-Quran, dan ternyata rata-rata, tidak banyak yang bisa membaca Al-Quran. Lalu bagaimana akan melahirkan anak yang soleh? Kita perhatikan, dari makanan yang halal, akan melahirkan pemuda-pemuda dan pemudi yang taat beragama. Kita perhatikan, dari makanan yang halal, kemudian tidak lepas diantaranya, dari sembelihan yang halal. Kenapa kita perhatikan dari sembelihan yang halal ini? Karena kita tidak bisa lepas dari sembelihan yang halal untuk mewujudkan makanan yang halal. Kita banyak makan loh. Makan entah di warung padang, kita makan rendangnya, kita makan ayamnya, ya. Yang kita tidak tahu, bahkan warung itu sendiri, tidak menyembelih sendiri. Disembelihkan orang lain, walaupun kita baru senudun, tapi kita harus perhatikan kehalalannya. Kita makan bakso, dagingnya juga kita perhatikan. Kita makan pentol sekaligus, ya. Di tempat-tempat dagangan penjual-penjual kaki lima itu, itu juga menggunakan daging, entah itu daging ayam, ataupun daging sapi, yang kita tidak melihat langsung, bagaimana penyembelihannya. Dan harus diingat, selain penyembelihan yang halal, kemudian juga, cara menyembelih, yang kita harus perhatikan, Pak. Karena kalau kita tidak perhatikan, jangan sampai kita berlaku zalim kepada binatang. Kenapa kita tidak boleh berlaku zalim terhadap binatang? Karena kita pernah dapatkan, kisah seorang wanita yang dia zalim kepada seekor kucing, kemudian kucing itu tidak dikasih makan, dikurung, akhirnya wanita itu masuk ke dalam teraka. Kalau kita zalim kepada hewan-hewan sembelihan kita, bisa jadi nanti di akhirat, kita juga dituntut oleh binatang-binatang yang kita zalim. Demikian, Pak. Ya. Menurut sekali, prolog kita sesuai dengan tema kita pada CR kali ini, Makan Halal dari Sembelian yang Halal. Mungkin sudah sama-sama mendengarkan, tadi pemirsa PKTV, penjelasan Pak Ustadz. Nanti kita akan coba diskusi, namun kita akan coba, tayangkan dulu pesan-pesan yang satu ini, tetap di CR Ramadan. Baik, pemirsa PKTV, kita masih di CR Ramadan, dengan Pak Ustadz Ahmad Toyib. Tema kita pada sore hari ini, yaitu Makanan Halal dari Sembelian yang Halal. Nah ini, saya sekarang bertanya nih, Pak Ustadz. Silahkan. Kalau kita bicara kesembleh, sembleh berarti kita yang bicara hewan. Ya. Nah, ini sebelum kita lebih jauh diskusi tentang makanan yang halal, atau dengan sembelih yang halal, saya ingin tahu dulu, hewan-hewan seperti apa, yang menurut Islam itu layak untuk disebelih. Mungkin ada kriteria-kriteria dan ada apa namanya, yang boleh dan yang tidak. Mungkin seperti itu dulu. Silahkan, Pak Ustadz. Iya, permisa sekalian, sedikit saya menjelaskan tentang binatang yang bisa disembelih atau tidak, ya. Perlu kita ketahui, ada dua binatang, yang memang dari awalnya halal, dan ada juga binatang yang awalnya halal, tapi bisa menjadi haram. Binatang yang sudah halal dari awalnya itu, seperti ikan, belalang, ya, ataupun bisa serangga juga, bisa masuk kategori yang memang dari awalnya halal. Kenapa bisa dari awalnya halal? Karena dia termasuk di dalam hadis-hadis Nabi, binatang yang dia tidak banyak memiliki darah. Jadi, bangkai ikan, bangkai belalang, ya, itu halal. Termasuk ulat, semut, yang masuk ke dalam sayuran, yang kita tidak tahu dan kita makan. Itu binatang yang dari awalnya halal. Tapi, ada juga binatang yang dari awalnya halal, seperti ayam, seperti kambing, seperti sapi, yang dari awalnya halal, tapi ketika penanganannya, tidak sesuai dengan syariat, maka bisa menjadi haram. Contohnya seperti ini, yang banyak kejadian di tempat-tempat pemotongan, baik di masjid, atau di sekolah, di RPH, dan sebagainya. ketika awal kita menyembelih dengan baca, Bismillah, ya, kita sudah meliputi hurtum dan sebagainya, dari saluran darah, saluran nafas, saluran makanan, sudah kita potong. Namun, ketika pemotongan itu sudah selesai, ini salah satu kasus, dia belum sempat mati binatang ini, namun sudah dilepas kepalanya, sudah diputus, atau kulitnya sudah mulai dipotong, ya, karena tidak sabar yang mau mengeluti, mungkin karena banyaknya hewan kurban, yang tidak dikerjakan, akhirnya segera dikuliti. Yang mana, mati itu kan ada dua, ada mati secara sarap, jadi sarapnya itu digerakkan matanya, itu sudah tidak bergerak, itu mati secara sarap. Yang kedua, mati secara total. Dan ini belum mati secara sarap, ataupun secara total, kemudian itu sudah dilakukan pemotongan, pengulitan, maka matinya hewan itu, bukan karena potongan pertama dengan Bismillah, bisa jadi matinya karena pemotongan kepala, ataupun pengulitan yang tidak membaca Bismillah. Sama halnya, pemirsa sekalian, ketika memotong ayam, di pasar ataupun di rumah, ayam itu belum mati, sudah dipotong dengan Bismillah, tapi ayam itu belum mati, kemudian dilemparkan ke dalam air panas, maka bisa jadi matinya, bukan dengan potongan, yang dengan membaca Bismillah, tapi matinya disebabkan oleh, lemparan air panas, atau faktor lainnya. Ini yang harus kita perhatikan. Hewannya halal, pemotongannya halal, sudah benar, tetapi matinya, tidak dengan pemotongan yang awal, dengan membaca Bismillah, maka jatuhnya binatang itu adalah binatang yang haram. Dan kita perhatikan, ketika kita memakan makanan yang haram, maka akan sulit seorang dalam beribadah. Anak kita, kita perintah untuk sholat, berat, susah, kita perintah untuk mengaji, sulit, menghapal Al-Quran, kita sulit, menghapal hadis, kita sulit, ya, bisa jadi, karena masuknya makanan-makanan yang, tidak halal ke dalam, kelambung kita, dan keluarga kita. Begitu. Ya, Bapak Ustadz, sekarang kita masuk pada, hewan-hewan yang, apa namanya, dipotong ya, dipotong secara halal. Nah, bagaimana, memotongan secara halal dulu? Iya. Kenapa, cara itu yang akhirnya disebut sebagai pemotongan yang halal? Iya. Jadi, ketika kita memotong, kita, jangan lupa yang pertama, adalah dengan menyebut Asma'ullah. Asma'ullah. Itu syarat pertama. Yang kedua, kalau pemotongan itu, pemotongan khusus, seperti pemotongan idul kurban, ataupun akikah, maka ketika akikah, kita sebut nama anak yang akan diakikahi. Iya. Yang kedua, kalau pemotongan kurban, kita sebut, para mukorib, yang berkurban. Kita sebutkan. Kalau ada tujuhnya, disebut tujuh-tujuhnya. Iya. Kalau sapi ya, tujuhnya. Sapi, untuk tujuh orang. Iya. Ini pemotongan. Yang kedua, harus kita perhatikan, adab, ahlak kita kepada hewan. Jika tidak terjalimi. Salah satunya adalah, tidak menunjukkan alat potong, di depan hewan. Yang kedua, itu adab. Etika. Etika. Yang kedua, kita tidak menunjukkan hewan yang mati, kepada hewan lainnya. Kalau saya di tempat pemotongan, di masjid-masjid, di kantor-kantor pemerintahan, ataupun di sekolah, saya biasa tutup dengan satir. Yang ditutup? Hewan yang mati. Hewannya. Oh, hewan yang mati. Kalau tidak ada satir, saya tutup dengan terpal. Itu minimal seperti itu. Itu ahlak. Etika. Jadi, menunjukkan alat potong saja, sudah tidak boleh, apalagi menunjukkan temannya yang mati. Ketiga, kita perhatikan alat potong itu harus tajam. Iya. Kalau kita lihat di WhatsApp, di video-video yang beredar itu, banyak sekali kasus pemotongan, yang tidak tuntas, ataupun motong itu seperti gergaji. Berulang-ulang ya? Berulang-ulang. Maka kami, yang berada di organisasi DPD Juleha, di kota Bontang, kami memberikan edukasi. Selain kami juga mengadakan pembinaan kepada anggota kami, kedepannya kami juga akan memberikan edukasi ke masyarakat, ke masjid-masjid, sekolah-sekolah, agar bisa tahu bagaimana cara menyembelih yang benar. Intinya kami berbagi, mudah-mudahan bisa menjadi amal selesai buat kami. Amin. Terima kasih, Pak Ustadz. Saya tadi lupa menyebutkan, bahwa Pak Ustadz ini juga tergabung dalam organisasi Juleha, Juru Sembelih Halal. Nah ini baru saja berdiri di Bontang, terpusat ya, dari pusat terus ke daerah, terus sampai ke kota Bontang, baru saja. Nah, menarik ini karena ada organisasi yang memang sudah mengumpulkan ya, para Juru Sembelih yang ada di Bontang, targetnya agar tepat dalam melakukan penyembelian secara syariah Islam, dan dengan cara-cara adab-adab yang tadinya juga sudah disebut. Nanti lain kali kita akan bahas itu. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan, yaitu makanan halal dari sembelian yang halal. Kalau tadi Pak Ustadz sebutkan adalah mungkin sapi, nah sekarang ayam nih Pak Ustadz. Ayam ini kalau kita tahu, Sembelih orang Muslim, mungkin mereka menyebut nama Allah atau sesuai dengan kaedah Muslim gitu ya. Nah, persoalannya sekarang, ayam-ayam yang ada di toko-toko, atau yang ada di pasar, di rumah Ibu-Ibu menyembelih, itu bagaimana meyakinkan bahwa itu adalah halal? Ya. Di antara adab ketika memotong hewan, satu lagi yang saya tambahkan, diusahakan dapat menghadap ke arah Qiblat. Oh, menghadap ke Qiblat. Ya, ke arah barat. Karena ini bagian dari ibadah kita. Segala sesuatu kalau didasari dengan ilmu agama yang benar, akan bernilai ibadah. Dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah, apabila diikhlaskan karena Allah. Ya, satu, dua. Kemudian, bagaimana memastikan, dia harus meliputi pemotongan beberapa urat itu. Satu urat darah, ya ada dua urat darah, yang kemudian satunya lagi ada nafas, yang terakhir adalah jalur untuk makan. Jalur makan. Kalau ini sudah terpenuhi, terpotong, maka sudah terpenuhilah syarat lukun pemotongan, titik-titik pemotongan. Kemudian, Pak Mesa sekalian, yang dapat saya ingatkan lagi, selain tidak lupa dengan menyebut asma Allah, juga ketika memotong, dan setelah selesai memotong, binatang itu kalau bisa dilepaskan. Oh, dilepas bebas. Iya, dilepas bebas. Kemudian, seperti sapi juga, ya biarkan dia bergerak semaksimal mungkin. Karena itu akan memompah jantung. Oh, jantung. Memompah jantung, yang mana jantung ini akan memompah darah keluar, secara maksimal. Kita bayangkan kalau darah masih tersisa di potongan-potongan ayam kita, termasuk di sapi yang dipotong. Kalau di pasar, kita juga harus perhatikan, teman-teman sekalian, jadi, kalau air panas itu sudah banyak darahnya, kan biasanya kan sampai berwarna merah, hitam, pekat. Coba Anda bayangkan, air panas yang sudah pekat darahnya di sana, untuk merebus bulu-bulu ayam sebelum dicabut itu, itu kita bayangkan, kalau itu masuk ke daging-daging ayam itu, kira-kira, ya, mengandung penyakit tidak. Kita harus perhatikan. Jadi, kalau sudah kotor, ganti. Jangan kita maunya gampang saja, memanaskan air baru, atau mencari air baru, kita tidak perhatikan dari segi kesehatan. Sama-sama kita saling mengingatkan. Ya, intinya dari DPD Jelihai ini, bukan untuk menjadi satu-satunya, ataupun ingin sebatas paling ahli, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa bersinergi, kita bisa berjalan bersama-sama, saling mencerdaskan, yang akhirnya kita mendapatkan ketakwaan, predikat takwa dari Allah SWT. Demikian. Ya, sekarang pertanyaannya seperti Ibu tadi, yang sekarang beli di pasar, bagaimana meyakinkan kita sebagai, apa namanya, konsumen, bahwa ayam yang disembelih oleh pedagang itu, adalah halal? Ya, baik, Pak Mingsa sekalian, bagaimana memastikan, ayam-ayam yang di pasar terutama, bahwa sembelih itu halal? Kita bisa, salah satunya kita bisa perhatikan adalah, dari lehernya, kita perhatikan urat-uratnya sudah terpotong semua atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah, ya, kita usahakan tahu, siapa pemotongnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah, dengan kita memperhatikan, ada tidak, sertifikat halal, dari MUI, atau kemenak, ya, yang, dengan sertifikat ini, sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Kita yakinkan, kepada keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, keluarga kita, untuk memastikan makanan-makanan yang halal, yang masuk ke dalam perut kita, karena, dari rahim yang taat, akan melahirkan, generasi-generasi yang taat. Ya, Masyad, ada beberapa makanan, memang yang, cepat saji, yang, kadang-kadang, muncul keraguan. Ya, seperti, kalau ayam di pasar, mungkin kita bisa tahu nih, karena kita, ke pasar, melihat, oh ini muslim, oh ini lihat, itu bersih gitu, mungkin masih aman. Ada kalanya makanan, seperti, dendeng gitu, sapi, atau dendeng kambing, gitu kan, ada itu yang kemasan. Nah, bagaimana, akhirnya kita meyakinkan diri kita, bahwa makanan itu, lahir dari penyembelian yang halal, gitu. Bagaimana meyakinkan itu? terima kasih. Ini juga penting, pemirsa sekalian. Bagaimana kita memastikan, makanan-makanan yang sudah jadi, yang kayak bakso, atau mie ayam, atau mungkin ya, yang senang makan, pentol, sempol, ya kan, ini makanan sudah jadi, bagaimana kita mau lihat halal atau tidak? Bagaimana kita mensiasatinya? Ada, satu, ya ini, salah satu caranya adalah, dengan kita, ketika memakan, kita membaca Bismillah. Ketika kita makan, membaca Bismillah. Ketika kita hendak makan, kita membaca Bismillah, Insya Allah akan menghalalkan itu. Ini salah satu bentuk ihtiar juga. Tapi, yang bikin saya, tadi sempat saya tuh, tertawa, tersenyum itu, masalah kita sekarang itu, kita kalau makan tuh, kadang nggak fokus baca doa, kita nggak fokus baca Bismillah. Apalagi kalau lihat enak. Kenapa masalahnya? Kita tuh fokus sama HP yang kita pegang. Iya kan? Kalau kita makan itu, sambil lihat HP. Iya kan? Sambil kita baca WA, sambil kita lihat Facebook. Iya kan? Jadi, yang seharusnya kita makan pakai Bismillah, ya, kita tidak baca Bismillah, kita sibuk baca WA. Entah itu sambil makan sempol, ya, kita baca WA. Bahkan yang lebih dari itu, terkadang kita mau makan tuh, kita nggak sibuk baca doa, yang kita fokus kita malah, apa, kita foto dulu makanan itu. Zaman sekarang ini, bukan lihat. Saya teringat dengan ini, saya ketawa aja, iya kan, kita tuh makan itu, apalagi sama teman-teman tuh, mesti foto dulu, makan-makan. Kalau nggak, ini makanannya nih, enak ini. Kita foto dulu, ya, habis itu di-edit, habis itu di-share, baru aja di-share. nikmatnya berbuka. Jadi lupa. Kita sibuk mengedit foto, kita sibuk meng-share, kita lupa untuk ihtiyar kita, memastikan makanan yang halal, dengan membaca doa. Masa Allah. Ini masalah ya? Ya. Masalah kita. Udah-udahan, usikum wa'iyah, Nafsi Wittakallah. Ya, ya, ya. Ada kalanya kita, seperti kata Pak Ustaz tadi, lupa membaca doa, karena kita sibuk, untuk melakukan hal-hal lain, ya, selain makan, bisa yang tadi sebutkan, seperti membaca HP, gitu ya, akhirnya kita, makanya, antisipasi untuk makanan, yang muncul subhat, apa, keraguan, ya, salah satunya, yaitu dengan, membaca Bismillah. Ya, insya Allah, makanan yang, ada label halalnya, mungkin itu sudah, termasuk, iktiar kita. Meskipun, kita tahu, kita takut, bukan tahu, kita takut, kadang-kadang makanan yang, sudah di packing, ya, seperti dendeng, apa, daging, gitu, kadang-kadang, ini, siapa pengolahnya, apakah ini, sesuai dengan ajaran, muslih Islam, atau seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Ada, ayam, atau hewan ya, ayam, atau sapi, hewan lah ya, dipotong oleh orang, non-muslim. Ya. Nah, ini bagaimana, apakah itu halal, atau haram? Silahkan, Pak Ustadz. Seharusnya, potongan yang, untuk umat Islam, yang potong umat Islam. Ya, tidak non-muslim. Bahkan, perlu kita ketahui, pemirsa sekalian, di luar negeri sana, saya, saya dengan teman-teman, di DPD, Juleha, atau kadang di DPW, sampai di PPP, Juleha, kita sering berdiskusi, teman-teman yang di, seperti di New Zealand, Australia, atau sampai di Amerika Serikat itu, ketika, hendak, memotong, RPH-RPH di sana itu, sampai-sampai, mendatangkan, pemotong muslim, dari Indonesia, yang bersertifikat, yang bersertifikat, minimal, sertifikat nasional, untuk bisa, menyembeli di sana. Kita diminta, untuk menyembeli di sana. Walaupun, di sana juga, penyembelihannya, menurut saya, kurang. Kenapa kurang? Karena sapi itu, di sana, dia di, apa namanya, stunting ya. Ditembak dulu, peluru tumpul itu, kemudian, jatuh pingsan, baru dipotong. Kalau secara, kaidahnya, ini, pemotongan seperti ini, malah tidak maksimal, darah keluar. Karena sapi dalam keadaan pingsan, dan dia tidak banyak bergerak. Yang banyak bergerak, memompah, darah, jantung, ya, jantung dapat memompah darah, dengan maksimal, adalah ketika, dia masih hidup, dan matinya lebih cepat. Karena kalau dia pingsan, dia akan, prosesnya, setelah dipotong, dia akan sadar, lebih dahulu, setelah itu, baru mati. Dan proses, menuju sadar ini, hewan ini, masih kesakitan. Ya, walaupun memang, tidak banyak bergerak, tetapi, hewan akan merasakan, kesakitan lebih, daripada dia tidak, distanting. Ya, ini, penting, di dalam, pemotongan. Ya, sampai ke luar negeri sendiri, minta tenaga pemotong, dari Indonesia, yang muslim, dan bersertifikat. Artinya, kalau yang motong, tidak muslim, kenapa harus tidak muslim? Karena banyak orang muslim, yang siap motong. Indonesia sekalian, kita harus pahami juga, dulu, orang tua kita dulu, bahkan masih ada, di beberapa, kampung-kampung kita itu, ketika mereka, tidak memotong, bahkan, hanya memotong, ayam sekalipun, mereka, rela, mendatangi, pemuka agama, di kampungnya. Ada yang dinamakan, dengan, bahkaum, temudin, ya, minta untuk dipotongkan. Karena mereka apa? Mereka sangat menjaga, kehalalan dari, sembelihan-sembelihan mereka. Ya. dulu, dan dengan, DPD Juliha, salah satu tujuannya adalah, untuk, mempersiapkan, bahkaum-bahkaum yang baru, yang ahli, di dalam pemotongan, ataupun dari segi, fikihnya, dipahamkan, bagaimana, cara memotong dengan, baik dan benar. ini salah satu, benar-benar ikhtiaran. Ya. Baik, Bermirsa PKTV, kita akan lanjutkan, si Aromadon, tapi kita akan saksikan, pesan-pesan, berikut ini. Baik, Bermirsa PKTV, masih di si Aromadon, semoga Anda, yang sedang menunggu, berbuka puasa, tetap, bersama keluarga, menyiapkan, tetap bahagia ya, bersama keluarga, sambil menyiapkan, menu-menu, berbuka puasa. Memang, paling, baik itu, kalau menunggu, berbuka puasa, sambil nonton, hal-hal yang positif, apalagi, sedang mendengarkan, apa namanya, baca-bacaan Al-Quran, atau sambil kita juga, membaca, ada, ada kalimat-kalimat, yang, dikir-dikir ya, yang memang, diutamakan, untuk dibaca pada, sebelum, berbuka puasa, nah ini, bisa Anda, coba lakukan juga. Nah, kita balik lagi, dengan, diskusi kita, dengan Pak Ustadz, Ahmad Toyib, beliau, selain, sebagai membalik, ternyata juga, menjadi, di sekretaris, sekretaris Juleha ya, Juru Semblehalal, nah, apa, tema kita pada, sore hari ini, yaitu, makanan halal, dari sembelihan, yang halal. Nah, ini menarik, tadi sudah banyak yang kita bahas, dan sekarang, coba saya lanjutkan, Pak Ustadz, jadi, pertanyaannya begini, efek, apa, yang mungkin, muncul ya, efek apa, yang mungkin, timbul, dari, sesuatu, yang dimakan, secara tidak halal. Dan kita ini, yang gak tahu ya, pilih, pinginnya, mesti halal, tapi tiba-tiba, siapa tahu ya, kita tidak, terus makan, makanan, yang disembleh, dengan cara, yang tidak islami. Nah, ini kira-kira apa, ini Pak Ustadz, efeknya? Silahkan. Baik, pemirsa PKTV, yang berbahagia, ya, saya, tambahkan sedikit, terkait dengan efek, makanan, yang tidak halal. Ya, saya, sebutkan, satu kisah, yang pernah saya dapatkan, dalam, satu kitab. Ya, ini kisah tentang, Hajjass bin Yusuf. Dia adalah seorang gubernur, salah satu wilayah, kekuasaannya adalah, kota Irak. Ya, dan perlu kita ketahui, pemirsa sekalian, Hajjass bin Yusuf, ini adalah gubernur, yang zalim, yang sering menimpakan, musibah, bagi kaum muslimin. Oh. Ya, Hajjass bin Yusuf, setiap kali, dia mengirimkan, walinya, wali kota, di Irak, itu oleh, kaum muslimin, di kota Irak. Itu selalu, didoakan kepada Allah. Agar, wali yang dikirim, Hajjass bin Yusuf itu, tidak, berumur panjang. Hmm. Selalu, mendapatkan musibah. Nah, dan kebetulan, penduduk kota Irak, ini adalah penduduk, yang beriman kepada Allah, dan dekat kepada Allah. Dan, setiap doa, yang mereka panjatkan itu, dikabulkan oleh Allah. Di sini, Hajjass bin Yusuf, memikirkan cara, bagaimana, dia dapat, mengirimkan, walinya di kota Irak. Ini dia menemukan cara, dia perintahkan, kepada seluruh, penduduk kota Irak, masing-masing, untuk mengumpulkan, sebutir telur. Iya. Di suatu tempat, yang telah dia tentukan, di suatu lapangan, di depan Masjid Jami, kota Irak. Warga kota Irak, heran, bingung, ya, apa maksud, dari gubernur, Hajjass bin Yusuf ini, sehingga, mereka disuruh, mengumpulkan, sebutir telur, di, lapangan, di depan Masjid Jami. Tapi, ini adalah, suatu perintah, dari gubernur, yang siapa tidak, melaksanakan perintah ini, akan diberikan, hukuman yang berat. Akhirnya, mau tidak mau, warga kota Irak, mengumpulkan, sebutir telur, di tempat, yang telah ditentukan. Ketika, telur itu sudah dikumpulkan, dan jumlahnya banyak sekali, ribuan, ya, selang 24 jam, Hajjass bin Yusuf, mengeluarkan perintah yang baru, agar seluruh penduduk kota Irak, mengambil telur yang mereka kumpulkan. Marah ini, seluruh penduduk kota Irak. Maksudnya apa, ini Hajjass bin Yusuf? Kemarin kita, disuruh mengumpulkan telur, sekarang, disuruh mengambil lagi telurnya. Dan, sudah susah, untuk mengetahui, mana telur mereka, mana telur tetangga mereka. Karena sudah tercampur-campur. Karena sudah bercampur ribuan. Dan, disitu telur, ada yang besar, ada yang kecil, kan ada yang sedang. Tidak tahu, mana telur milik mereka sendiri. Akhirnya, karena, ini adalah perintah, di bawah pengawasan, Hajjass bin Yusuf, dan tentara-tentaranya, mau tidak mau, mereka mengambil, menggampangkan mereka, mengambil telur yang ada disitu. Mereka bawa pulang, dan mereka masak, mereka makan. Mungkin ada yang direbus, ada yang dibalado, digoreng. Mereka bawa pulang, mereka masak, mereka makan. Setelah itu, tertawalah Hajjass bin Yusuf, karena rencananya telah berhasil. Kemudian, dia kirimkan walinya, di kota Irak, seperti biasa, penduduk kota Irak, kembali mendoakan, wali dari Hajjass bin Yusuf, agar mendapatkan musibah. Tapi, apa yang terjadi? Ternyata, doa mereka tidak diijabai, oleh Allah SWT. Ditunggu beberapa waktu, beberapa hari, tidak dikabulkan pula, oleh Allah SWT. Akhirnya, akhirnya mereka evaluasi diri. Mereka, muhasabah, intropeksi. Kenapa doa mereka, yang biasanya dikabulkan oleh Allah, ini tidak dikabulkan oleh Allah. Maka, mereka mendapatkan, masalah mereka, ternyata, doa mereka, tidak dikabulkan oleh Allah. Karena disebabkan, sebutir, telur subhan, yang mereka ambil, mereka gampangkan, mereka ambil, begitu saja, mereka remehkan, mereka bawa pulang, mereka masak, mereka makan. Hanya dari, satu putir, telur subhan. Lalu bagaimana dengan, makanan-makanan, yang kita tidak, kontrol, yang masuk ke dalam, perut lambung kita, keluarga kita, anak-anak kita. Baik itu makanan, baik itu, hal-hal yang haram lainnya, pandangan yang haram, yang kita sering lihat, orang tiktokan, pakai, baju ketat, sebuah kelihatan auratnya, ini pandangan yang haram. Santuhan yang haram, pendengaran yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram. Lalu bagaimana, kita akan dikabulkan, doa-doa kita kepada Allah. Bagaimana kita akan menjadi, generasi-generasi, yang ditolong oleh Allah. Bagaimana kita akan, menjayakan agama Allah, perjuangan kita yang panjang. Bagaimana kita akan, dibantu oleh Allah, kalau kita, dikenyekkan dengan, hal-hal yang haram. Saya kira, pemirsa cukup paham ya, dengan efek dari, kita mengkonsumsi makanan yang, tidak halal tadi. Ya, secara, simpel ya, disimpulkan bahwa, hindari makanan yang, tidak halal. Kalau itu seperti itu. Jadi, hati-hati dengan makanan yang, yang kita konsumsi, sebisa mungkin, tidak hanya makanan, tapi mata, telinga, dan, mungkin penglihatan ya, yang, yang, tidak baik. Intinya begitu. Nah, sekarang, dari, tema kita, Pak Ustaz, apa yang kira-kira, bisa menjadi, hikmah, ya, dari, diskusi kita pada, atau, kajian kita pada, sore hari ini, yang mungkin, bisa menjadi manfaat, bagi pemirsa, yang kita ingin di rumah, atau harapan seperti apa. Silahkan Pak Ustaz. Baik, pemirsa PKTV, yang dirahmati Allah, Azza wa Jalla, ya, demikian penting, bagi kita, untuk memperhatikan, makanan-makanan, yang masuk, dalam lambung-lambung kita, termasuk, bagaimana kita, menyiapkan, generasi-generasi kita, bagaimana akan lahir, generasi yang taat, dari rahim, yang tidak taat, yang jauh, daripada, Al-Quran, jauh, daripada Islam, bagaimana akan lahir, generasi-generasi, yang kurta'ayun, yang bisa menjadi penyucup pandang, bagi diri kita, ini salah satu bentuk, interveksi kita, mari bersama, kita berikhtiar, kepada Allah, memperhatikan, makanan-makanan, yang halal, sembelian-sembelian, yang halal, hal-hal, yang tidak haram, kita tinggalkan, dengan bulan Ramadan, yang penuh dengan barokah ini, bulan yang istimewa ini, mudah-mudahan, menjadi momen, bagi kita, untuk bangkit, memperbaiki diri kita, memperbaiki, amal ibadah kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuni dosa-dosa, dan kesalahan kita, benar, menerima amal ibadah kita, di bulan Ramadan, dan di akhir, kita diberikan oleh Allah, apa yang Allah telah janjikan, kepada kita, la'allakum tatta'kun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, amin, ya, baik, baik, terima kasih Pak Otas, telah, memberikan, banyak, ilmu, kepada pemirsa PKTV, semoga kita akan, bertemu lagi, dalam dialog-dialog yang lain, tentunya, dengan tema-tema, yang, sesuai dengan, kebutuhan masyarakat, Assalamualaikum. PKTV, pemirsa PKTV, kita, telah di pengunjung acara, apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, semoga bisa menjadi, hikmah, tambahan ilmu, bagi Anda semua pemirsa, tentunya, ini sangat, baik, dan, kadang-kadang kita, tidak berpikir ya, tapi dengan adanya, dialog tadi, kita mulai hati-hati saat ini, dan apa yang menjadi, apa namanya, yang penyampaian tadi, benar-benar, menjadi, tambahan ilmu, bagi kita semua. Pemirsa PKTV, dialog ini, berkat dukungan penuh, OPZ, Bupuk Altim, kita, doakan, semoga OPZ, Bupuk Altim, bisa memberikan manfaat, benar-benar, kepada masyarakat, di lingkungan, Kota Pontang, dan sekitarnya. Saya Teguh Suarjono, mewakili seluruh, kerabat kerja, pamit untuk diri, mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, PKTV, Rejek Benih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!